Pemerintah Kabupaten Kepahyang terpaksa melakukan pemangkasan gaji terhadap seluruh honorer atau tenaga harian lepas di lingkungan Pemkap Kepahyang. Ini lantaran keuangan yang minim serta pengeluaran yang besar, bangun pemangkasan gaji THL dengan jumlah beragam mulai dari Rp200.000 hingga Rp250.000 per orang. Tidak hanya itu dampak minimnya keuangan Pemkap hanya akan melakukan perekrutan ulang dengan selektif sesuai kebutuhan sehingga dipastikan tidak seluruh THL yang selama ini bekerja akan direkrut ulang. Sekretaris daerah Kepahyang Hartono mengatakan minimnya transfer dana pusat dan PAD Kepahyang juga berdampak terhadap belanja daerah. Ditambahkan lagi Pemkap juga wajib membayarkan hibah dana pilkada kepada KPU dan Bawaslu sebesar Rp30.000.000.000 lebih. Masing-masing nanti tenaga THL yang diangkat kembali bahkan mungkin ada yang tidak bisa diangkat kembali dengan hubungan dengan pembiayaan itu atau nanti pembiayaan itu mungkin kondor mereka itu akan berkurang karena di tahun 2024 khususnya. Tapi kalau di tahun 2025 nanti kemungkinan ya kembali lagi ke berarti yang tahun-tahun sebelum. Normal lagi ya. Meski demikian sekda mengklaim khusus pemangkasan gaji THL dilakukan khusus untuk tahun 2024 saja. Dan diakini akan kembali normal pada 2025 mendatang karena hanya belanja rutin yang dilakukan. Dan tidak ada lagi hibah untuk biaya pilkada dan hanya hibah untuk organisasi yang bersifat arjen saja.